Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita berada di mobil Pajero mungkin apa ada yang bingung atau ada yang ngeluh Mas mobil kok mobil kok panas Nah telah dicek dia ada kebocoran ada itu kipas tidak aman biasanya itu ada di sini permasalahannya ada di termostatnya nah termostatnya di dalam sini kok masalah-masalahnya memang belum mas nah jadikan termostat itu di suhu tertentu dia harus membuka sama menutup jika suhu belum naik segitu kan dia harus menutup biar mesin bisa menaikkan kompresinya nah soalnya kan kalau mobil diesel panas mesin itu sangat penting cuman kalau dia terlalu tinggi juga dia bayar di mesin kalau terlalu rendah dia juga eh kompresinya itu udah bisa maksimal pembakarannya sorry bukan kompresi pembakarannya nggak bisa maksimal untuk termostatnya itu di sini nih jadi kita lepas kita cek pengecek aja cukup cukup mudah ya kita masukkan aja ke apa air yang mendidih ya kisaran diet udah suhu berapa ya kisaran 80 90-an lah 80 90 dead kalau dimasukkan dimasukin ke air itu ya harus ada valve-nya dia membuka sama menutup nah oke terus nah kalau di mobil Pajero misal ada kegagalan sensor ECT aja atau engine coolant temperatur itu nah disini ini sensornya nih nah mungkin kalau ini kan posisi kebongkar jadi enak semua kalau enak kebongkar ke lumayan agak sulit sih soalnya dia tetepkan sama ini sama intake jadi cara membukanya juga agak sulit mungkin kalau di bisa enggak kalau dicolong istilah dicolong ya kalau di dicolong bisa cuman ya kita tetepkan agak sulit nah hati-hati kalau mau ngelepas ini tanpa ngelepas semua itu pasti ada yang dilepas cuman ndak harus banyak kayak gini tuh bisa nah cuman untuk diperhatikan untuk sini nih kadang tuh yang bisa masukkan cuman ini kunci pas jadi untuk melepasnya juga hati-hati mengencangannya juga hati-hati takutnya patah atau slacknya oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh